Pihak kepolisian dan kejaksaan telah melakukan pengecekan ke lokasi jembatan jeramba gantung senilai 25,9 miliar rupiah yang runtuh saat dikerjakan pada Jumat pekan lalu. Hal ini pun dilakukan guna memastikan penyebab jembatan ambruk sebelum menyimpulkan kemungkinan adanya indikasi korupsi uang negara. Selaku pihak pengawalan dan pengamanan dalam proyek pengembangan strategis, Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang turun langsung ke lokasi ambruknya jembatan jeramba gantung yang dibangun menggunakan anggaran Pemkot Pangkal Pinang senilai 25,9 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang masih menunggu hasil analisa dari tim ahli yang ditunjuk Pemkot Pangkal Pinang guna memastikan penyebab pasti runtuhnya jembatan. Selain pihak kejaksaan, Polda Bubble juga turun menyelidiki ambruknya jembatan penghubung Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka ini. Namun untuk sementara ini belum ditemukan adanya kerugian negara karena proyek jembatan masih dalam tahap pengerjaan yang dijadwalkan selesai pada 17 Desember 2020. PT Karya Mulia Nugraha, perusahaan yang mengerjakan proyek jembatan ini, diminta untuk tetap melanjutkan pembangunan jembatan sesuai dengan jadwal yang tertera dalam kontrak. Jika tidak selesai sesuai jadwal, pihak perusahaan juga terancam di blacklist dari setiap kegiatan lelang proyek pemerintah. Kami mendapatkan info bahwa kejadian tersebut ini disebabkan karena adanya kesalahan teknis dalam pemasangan Bering Gerder yang atau dengan kata ini adalah merupakan human terror. Namun untuk kepastian yang lebih lanjut, kami telah meminta kepada pihak Linas Pekerjaan Umum untuk membuat analisa teknis yang dinilai oleh akunnya dan sampai saat ini mungkin dari PU sendiri masih menyusun analisa tersebut sehingga untuk kepastian penyebabnya sendiri kami masih menunggu analisa tersebut. Jembatan ini sebelumnya tiba-tiba ambruk, tak lama setelah pekerja proyek berhenti bekerja pada Jumat malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun dua orang pekerja ala milu karingan di bagian kaki. Dari Panggapinang, Bangga Belitung, Haryanto Ainews, melaporkan.